Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier Yosua Richard Eliezer di FONIS 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Usai sidang FONIS, Richard pun akan segera menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Pengamat Kepolisian Bambang Rukinto pun menilai bahwa Richard tetap layak dipecat dari institusi Polri. Sebab, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, peluang kembali menjadi anggota Polri untuk seorang anggota yang sudah di FONIS bidana sudah tertutup. Mengikuti peraturan tersebut, Richard dinilai layak mendapatkan sanksi pemberhagian tidak dengan hormat atau PT DH. Bambang pun menegaskan bahwa etik profesi Polri harus tegak lurus karena mereka adalah penegak hukum dan aturan. Richard Eliezer sendiri telah di FONIS hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier Yosua. Kini, ia pun tengah menunggu jadwal sidang Komisi Kode Etik Polri. Polri pun saat ini tengah dalam proses untuk segera menjadwalkan sidang etik untuk Richard. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propan Polri tengah menyiapkan proses administrasi terkait komposisi dan susunan hakim. Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo menyebut bahwa pihaknya juga akan melibatkan pengawas eksternal. Hal ini termasuk ahli kode etik, ahli profesi, hingga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Keterlibatan pengawas eksternal ini agar pelaksanaan sidang dapat berjalan transparan, akuntabel, dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keterlibatan pengawas eksternal ini agar pelaksana menyebut bahwa pihaknya juga akan melibatkan pengawas eksternal. Terima kasih telah menonton!